Pemirsa Kuasa Hukum Patris Rio Capella, Magdir Ismail, membenarkan kliennya terima uang senilai 200 juta rupiah. Namun Magdir membantah uang tersebut terkait kasus yang menimpa Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Magdir menambahkan dirinya akan mengklarifikasi mengenai penggunaan uang itu dengan penyidik KPK. Meski uang itu disebut-sebut sebagai uang swap, namun ia menegaskan uang tersebut bukan berasal dari Gatot, melainkan dari teman kuliah Rio. Magdir pun enggan mengatakan siapa memberi uang tersebut. Hingga kini KPK terus menyelidiki peran Rio dalam kasus ini. KPK menduga Gatot meminta Rio menggunakan kewenangannya untuk mengintervensi kejaksaan. Dalam penanganan kasus Bansos di Sumatera Utara. Konsultasi itu jadi kalau itu, itu diberikan bukan dari oleh Pak Gatot, tetapi melalui oleh orang lain temannya Pak Rio. Dan itu dikembalikan kepada temannya ini. Nominalnya memang berapa? Nominalnya 200 juta. Karena sampai hari ini kan kami sendiri kan belum tahu secara persis apa sih yang dipersangkakan kepada Pak Rio. Kan baru kita baca dari keterangan teman-teman yang mencatatan teman-teman melalui media kan, bahwa terhadap Pak Rio dipersangkakan pasal 12 A dan B sama pasal 11. Sementara Pak Gatot kalau saya tidak keliru dari berdasarkan surat panggilan, beliau itu diperiksa, dijadikan tersangka karena melanggar pasal 5 ayat 1 sebagai pemberi. Dan kemudian pasal 13. Ini kan, ya tentu kan kita bisa-bisa perdebatkan itu.